Sampu Rasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Ketika Tuhan Dipelajari Tapi sebelumnya Seperti biasa Jangan lupa Kopi Ketika otak perlu inspirasi Salam Corona Kopi Jeng Rokona Ketika Tuhan Dipelajari Jadi Akhir-akhir ini Saya lucu melihat Fenomena orang Yang berdebat tentang Kebenaran dari Tuhan Karena jika manusia berdebat Tentang kebenaran dari Tuhan Yang dimaksud kebenaran disitu Bukanlah tentang Apa yang dari Tuhan Tapi tentang asumsi Atau tentang persepsi Perspektif menurut Pemahamannya Padahal Tuhan Tidak bisa diasumsikan Menurut pikiran Jadi apapun yang diceritakan Orang tentang Tuhan Sebetulnya itu adalah Hanyalah prasangka Prasangka manusia Tentang Tuhan Karena Tuhan Sama sekali Tidak bisa Dibahas Dan dipahami Apalagi dipelajari Oleh akal pikiran Jika Tuhan Dipelajari Oleh akal pikiran Maka Hasilnya Akan Bentrok Terjadi Perdebatan Dan Perselesihan Antara manusia Jika kita Memaksakan Pikiran kita Untuk membahas Tuhan Maka Akan terjadi Bentrok Karena memang Dasarnya Pikiran itu Adalah Daya Benda Jadi pikiran Itu yang harus Dipahami Adalah Daya Benda Pikiran Tidak Mampu Membayangkan Sesuatu Di luar Benda Contohnya Misalnya Ketika Pikiran Disuruh Untuk Membayangkan Angin Maka Yang terbayang Oleh pikiran Adalah Benda-benda Yang tertiup Angin Maka Jelas Jika Pikiran Membahas Tuhan Maka Yang lahir Adalah Wujud Nama-nama Sosok Dan Berhala Karena Tuhan Yang diinterprestasikan Oleh pikiran Adalah Berhala Karena Pikiran Itu sendiri Sifatnya Adalah Daya Benda Sifatnya Dari Napsu Amaro Sifatnya Dari Napsu Seetonia Jadi Kalau Manusia Berdebat Berbicara Tentang Tuhan Sebetulnya Bukan Tuhan Yang sedang Dibicarakan Tapi Berbicara Tentang Napsu Amarah Maka Wajar Ketika Manusia Berbicara Kebenaran Dari Tuhan Yang muncul Adalah Napsu Amarah Saling Mendominasi Dan Saling Beradu Argumen Ya Pikiran Itu Seperti Ini Ini kan Benda Aspak Itu Benda Gelas Benda Ketika Bertemu Pun Tidak Akan Bisa Menyatu Karena Pikiran Dengan Pikiran Sama Saja Dengan Satu Benda Dengan Benda Lain Yang Berbeda Beda Kapasitasnya Bertemu Seperti Gelas Dan Asbab Jadi Kita Tidak Berbicara Tentang Tuhan Tapi Berbicara Tentang Kapasitas Pikiran Itu Sendiri Makanya Sebelum Membicarakan Sesuatu Ya Pahami Dulu Kapasitas Dari sudut Pandang Mana Kita Membicarakannya Tuhan Hanya Bisa Dirasakan Kehadirannya Dan Kita Tahu Bahwa Tuhan Itu Memang Ada Ketika Manusia Itu Menyerah Makanya Dalam Bahasa Zaman Dulu Disebutnya Dharma Dharma Itu Artinya Berserah Diri Eling Eling Mangka Eling Rumingkang Di Bumi Alam Dharma Wah Wayangan Baik Jadi Hanya Dengan Dharma Dan Penyerahan Diri Tuhan Baru Akan Eksis Dalam Hidup Kita Nah Ketika Dharma Atau Berserah Diri Atau Islam Maka Tidak Ada Lagi Konsep Konsep Yang Lahir Dari Pikirannya Karena Ketika Dia Menyerah Tuhan Dengan Dirinya Sudah Menjadi Satu Kesatuan Nah Sebetulnya Tujuan Dari Sholat Sholat Itu Kan Artinya Hubungan Nah Hubungan Dengan Allah Hubungan Dengan Manusia Disebut Sholat Rahmi Nah Ketika Sholat Harusnya Ketika Mengangkat Kedua Tangan Kita Benar Benar Menyerah Kita Benar Benar Berserah Diri Kepada Allah Apapun Menyebutnya Mau Allah Mau Tuhan Mau apa Nggak usah Diperdebatkan Tentang Nama Itu Cuman Hapalan Itu Cuman Pemahaman Nah Ketika Menyerah Maka Terjadi Koneksi Antara Jiwa Dengan Tuhan Makanya Dikatakan Tuhan Lebih Dekat Dari Urat Leher Tuhan Tuhan Meliputi Rasa Diri Sanya Tanah Uribiku Amung Niti Badane Kire Ingkang Kuoso Jedak Maring Lamun Shiro Meroso Hanya Dengan Berserah Dirilah Maka Kita Akan Tahu Eksistensi Tuhan Meliputi Seluruh Ciptaannya Nah Lalu Ketika Kita Berpikir Apa Yang Akan Terefleksi Ya Jelas Berarti Hanya Sesuatu Yang Bisa Ditangkap Oleh Pikiran Sedangkan Pikiran Tadi Itu Cuman Membahas Tentang Daya Benda Bahkan Kenyataan Yang Dipahami Menurut Pikiran Itu Berbeda Dengan Kenyataan Yang Dirasakan Dalam Berserah Diri Kan Hanya Merasakan Bukan Memikirkan Kalau Kita Masih Memikirkan Dalam Berserah Diri Tidak Akan Terkoneksi Dengan Tuhan Tidak Akan Ada Sholat Kalau Kita Ketika Mengangkat Kedua Tangan Itu Kan Tandanya Menyerah Tapi Masih Berpikir Tidak Akan Terhubung Dengan Tuhan Karena Tuhan Tidak Bisa Dihubungi Dengan Pikiran Pikiran Bukan Alatnya Dalam Islam Pun Dijelaskan Tapak Kurpi Holkilah Walat Tapak Haru Pidat Tilah Berpikir Itu Untuk Apa Yang Diciptakan Holako Mahluk Walat Tapak Haru Pidat Tilah Jangan Berpikir Tentang Dat Allah Jadi Pikiran Itu Membicarakan Mahluknya Bukan Bukan Membicarakan Dat Ketika Ada Seseorang Dengan Pas Membicarakan Tuhan Hakikatnya Sebetulnya Dia Bukan Membicarakan Tuhan Karena Tuhan Tidak Bisa Dibicarakan Dalam Ranah Dan Luang Lingkup Pikiran Ketika Dia Membahas Tuhan Dengan Pikiran Yang Dibicarakan Mahluk Yang Dibicarakan Adalah Ciptaannya Nah Ketika Kita Berhubungan Dengan Dat Maka Jangan Berpikir Ini Yang Terjadi Mis Komunikasi Mis Understanding Dan Yang Terjadi Perdebatan Adalah Ketika Tuhan Dibawa Kerana Pikiran Menurut Konsep Berpikir Apa Yang Disampaikan Tentang Ketuhanan Bukan Tentang Tuhan Jika Disajikan Menurut Pemahaman Disajikan Menurut Konsep Pikiran Maka Sebetulnya Itu Hanya Membahas Prasangka Prasangka Akan Tuhan Praduga Akan Tuhan Tidaklah Yang Mereka Sembah Selain Prasangka Dan Praduga Jadi Yang Dibahas Orang Tentang Tuhan Dalam Ranah Pikiran Itu Bukanlah Tuhan Tapi Itu Prasangka Itu Berbicara Tentang Makhluk Sedangkan Semua Yang Disebut Makhluk Ada Wujudnya Nah Ketika Berbicara Kenyataan Pun Kalau Dilihat Dari Sudut Pandang Pikiran Maka Kenyataan Yang Dimaksud Adalah Wujud Kenyataan Yang Dimaksud Adalah Sesuatu Yang Harus Ada Bentuknya Sehingga Tuhan Pun Jelas Menjadi Sesuatu Yang Absud Ketika Dipahami Akal Karena Memang Gak ada Wujudnya Gak ada Bentuknya Tuhan Bukan Wujud Tuhan Bukan Makhluk Tuhan Bukan Bentuk Tapi Tuhan Bisa Mewujud Kedalam Semua Bentuk Tapi Bentuk Bukan Tuhan Ya Tetap Saja Makhluk Itu Ciptaannya Maka Ketika Manusia Memahami Tuhan Dengan Akal Maka Manusia Membutuhkan Makhluk Makhluk Membutuhkan Ciptaan Ciptaan Sebagai Referensi Tapi bukan Tuhan Maka Ketika Pikiran Ini Membahas Tuhan Otomatis Dia Mencari Sosok Untuk Didewakan Sosok Untuk Dijadikan Panutan Nah Tidak Sedikit Ada Beberapa Yang Datang Ke Rumah Saya Malah Mantu Atau Masuk Angin Itu Kadang-kadang Karena Saya Merasa Tahu Ini Orang Yang Suatu Saat Nanti Akan Membenci Saya Adalah Orang Yang Sangat Mencintai Saya Dalam fans Artis Pun Tidak Sedikit Artis Yang Terbunuh Oleh Fans Sendiri Karena Orang Yang Cinta Buta Terlalu Mencintai Itu Suatu Saat Akan Berubah Menjadi Terlalu Membenci Kenapa Dia Masih Mencari Objek Mencari Tuhan Dari Objek Dari Ciptaan Dari Sesuatu Yang Terlihat Dan Terwujud Memang Tuhan Bisa Mewujud Tapi Yang Terwujud Bukan Tuhan Tuhan Memang Bisa Menjelma Kedalam Seluruh Ciptaannya Tapi Ciptaannya Tetap Ciptaannya Bukan Tuhan Ibarat Energi Listrik Energi Listrik Bisa Masuk Kedalam Kabel Tapi Kabel Bukan Listrik Ya Kabel Cuman Penghantar Nah Ketika Tuhan Dibahas Oleh Pikiran Itu Hanya Membahas Kabel Bukan Membahas Energi Listrik Lalu Bagaimana Bahwa Dinyatakan Orang Itu Bertuhan Paling Tidak Satu Berahlak Yang Baik Tidak Jinah Tidak Judi Tidak Suka Mempitna Tidak Membunuh Dan Tidak Melakukan Hal-hal Buruk Lainnya Dan Tandanya Orang Yang Benar Benar Bertuhan Ya Ketika Berbicara Tenang Saja Karena Dia Memiliki Iman Iman Itu Artinya Tenang Tidak Penuh Dengan Gairah Ambisi Dan Napsu Karena Apa Ya Karena Disampaikan Dengan Jiwa Yang Tenang Dan Jalahu Ruhul Amin Dan Diturunkannya Kemurahan Tuhan Itu Kepada Jiwa-jiwa Yang Tenang Lagipula Kalau Memang Dia Sudah Menyatu Dengan Tuhan Ya Untuk Apa Pengen Dikenal Saya Dikenal Terserah Tidak Dikenal Juga Yang Masalah Dan Untuk Apa Saya Harus Memancing Perdebatan Percuma Juga Yang Disampaikan Cuman Pemahaman Tapi Orang Belum Sampai Kepada Esensi Kesadaran Dimana Tuhan Tidak Bisa Dipelajari Kalau Cuman Dipahami Akhirnya Munculnya Ego Merasa Benar Nah Harusnya Kan Bukan Merasa Benar Tapi Benar Dalam Merasa Hakikat Itu Bukan Orang Orang Yang Merasa Benar Tapi Orang Orang Yang Benar Dalam Merasa Salah Satu Benar Dalam Merasa Adalah Ya Tidak Menimbulkan Kericuhan Tidak Menimbulkan Pertekayan Tidak Menimbulkan Perdebatan Karena Untuk Apa Debat Membahas Tuhan Yang Dibahas Bukan Tuhan Tapi Yang Dibahas Adalah Prasangka Masing-masing Si Ini Berprasangka Tuhan Begini Si Ini Berprasangka Tuhan Begitu Sebetulnya Yang Dibahas Itu Cuman Makhluk Karena Pikiran Hanya Bisa Menjangkau Makhluk Tapakur Pihol Kilah Pikiran Itu Untuk Sesuatu Yang Diciptakan Pikiran Itu Untuk Sesuatu Yang Ada Wujudnya Makhluk Pikiran Itu Adalah Daya Benda Jadi Ketika Tuhan Dipahami Oleh Akal Maka Sebetulnya Tuhan Yang Dimaksud Adalah Makhluk Tuhan Yang Dimaksud Adalah Ciptaannya Karena Tuhan Yang Sejati Tidak Bisa Dipelajari Dan Dipahami Sama Sekali Oleh Akal Apalagi Dibahas Oleh Pemahaman Itu Hanya Membawa Orang Kepada Ruang Ruang Pemahamannya Sendiri Kepada Ruang Gelap Yang Akhirnya Muncul Kebencian Yang Akhirnya Muncul Cinta Yang Berlebihan Karena Ketika Tuhan Dipelajari Itu Bukan Tuhan Itu Adalah Makhluk Jadi Tetap Saja Dia Masih Melihat Sosok Di Luar Diri Tetap Saja Dia Masih Mencintai Berlebihan Pada Akhirnya Jadi Membenci Berlebihan Padahal Dalam Berketuhanan Ya Sedang Sedang Saja Biasa Saja Tidak Terlalu Mencintai Tidak Terlalu Membenci Tidak Merasa Senang Tidak Merasa Sedih Standar Aja Di Tengah Tengah Tidak Euforio Merosok Pengen Dilihat Orang Tinggilah Tanpa Harus Merendahkan Mulialah Tanpa Harus Menghinakan Jadi Kalau Orang Yang Berserah Diri Orang Orang Yang Menyatu Dengan Kuasaan Tuhan Ya Tidak Perlu Menghinakan Pemahaman Orang Lain Agar Orang Mengakui Pemahaman Kita Ya Cukup Dengan Rendah Hati Karena Orang Yang Rendah Hati Maka Akan Tinggi Ditinggikan Dan Dimuliakan Oleh Tuhan Tapi Orang Yang Tinggi Hatinya Merasa Paling Benar Justru Tuhan Akan Merendahkan Derajat Orang Tersebut Apalagi Kalau Dia Merendahkan Pemahaman Orang Karena Prosesnya Tidak Bisa Dipaksa Dalam Berketuhan Itu Membutuhkan Suatu Proses Anak SD Tidak Bisa Dipaksa Untuk Belajar Sinus Dan Kosinus Tetap Saja Dia harus Melalui Proses Dulu Belajar Tambahan Kurangan Dan Kalian Jadi Bukan Salah Proses Itu Seperti Agama Ibaratnya Sekolah SD Atau TK Tapi Kan Gak Mungkin Orang Yang Udah Kuliah Kalau Tidak Sekolah Dulu SD Dan TK Tetap Saja Harus Melalui Proses Itu Dulu Jadi Jangan Merendahkan Proses Yang Dilalui Orang Karena Dalam Berketuhanan Tidak Bisa Dibahas Menurut Presepsi Pemahaman Ketika Tuhan Dipelajari Dan Dipahami Maka Yang Muncul Adalah Nafsu Amarah Yang Muncul Adalah Daya Benda Karena Pikiran Ini Ranahnya Di Daya Benda Pikiran Itu Adalah Setonia Jadi Nanti Yang Akan Muncul Adalah Kemarahan Tajadal Saling Beradu Argumen Tentang Kebenaran Tuhan Itulah Kenapa Saya Memilih Jalan Kebetulan Kalau Orang Merasa 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 Dirinya Yang Paling Benar Kelompok Paling Benar Organisasinya Paling Benar Agamanya Paling Benar Yaudah Saya Pilih Jalan Kebetulan Saja Jadi Mau Diterima Atau Tidak Kembali Kepada Dirinya Masing Yang Penting Jangan Berantem Karena Kalau Berantem Kalau Beradu Argumen Merasa Paling Benar Berarti Yang Muncul Adalah Nafsu Amarah Yang Muncul Adalah Daya Benda Yang Muncul Adalah Setonia Karena Pikiran Itu Adalah Setonia Pikiran Itu Adalah Benda Pikiran Itu Adalah Makhluk Jadi Ketika Tuhan Dibahas Dan Dipelajari Oleh Pikiran Maka Yang Sedang Dibahas Adalah Makhluk Bukan Datnya Datnya Itu Hanya Bisa Dirasakan Kebenarannya Ketika Kita Menyerah Tidak Berpikir Jadi Ketika Dibahas Yang Dibahas Adalah Makhluk Lalu Bagaimana Untuk Mengetahui Tuhan Yang Menyerah Saja Dan Untuk Menyerah Itu pun Ya Tetap Harus Dibantu Oleh Orang Yang Bisa Mengkoneksikan Langsung Kembali Kepada Tuhan Jadi Sebetulnya Yang Dibutuhkan Orang Itu Sekarang Adalah Kerinduan Untuk Bertemu Tuhan Tapi Mereka Masih Muter Muter Dan Membahas Tuhan Dengan Pikiran Jadi Sebetulnya Banyak Orang Yang Menderita Shuffering Maka Sumber Penderitaan Itu Adalah Pikiran Itu Sendiri Nah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetian Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video Video Berikutnya Jangan Lupa Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Jumpa Lagi Sampu Rasun